Hai cek cek 111 cek 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 Hai cuy welcome to my channel kali ini aku mau unboxing lagi yaitu ini plexone G800 Oke langsung aja kita buka hai 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 yo ini dia barangnya Hai plexone G800 gaming headset Hai bentuknya seperti ini Hai disisinya dipinggirnya ini ada gambarnya ada tulisan G800 gaming headset di belakang ini spesifikasinya ini bisa untuk komputer handphone Xbox PS4 dan Nintendo Switch untuk konsol lah ya Hai di boxnya sendiri ini enggak ada segel ya enggak ada kayak segel plastik gitu loh nempel aku biasanya di sini biasanya kan kebanyakan ada tapi yang ini enggak ada langsung kayak begini aja Hai ini unit aku yang ini unit yang aku dapat seperti ini Hai boxnya biasa aja sih Hai ini dia headsetnya Hai Oke dalam kotaknya enggak ada apa-apa lagi kosong Hai yang aku dapetin unitnya itu seperti ini Hai wah ini dia Hai si plexone kabelnya sudah Hai Hai dan yang kalian dapetin Hai ada buku panduan dan perpanjangan kabel untuk ke PC atau ke laptop jack 3.5 milinya belum gold-plated ya yang gold-plated itu seperti ini Hai nah yang kanan ini punyanya DBE sudah gold-plated yang plexone belum kebanyakan emang headsetnya si plexone itu jarang yang gold-plated ya Hai ini waranti card sama panduan buku panduan Hai yang kalian dapat itu aja Hai nimiknya bisa di adjust Hai ini ada tombol mute-nya untuk mic Hai ini tombol volume Hai kursor untuk volume Hai disini Hai dan yang disini polos aja Hai nggak ada apa-apanya Hai nih headband nya lumayan keren Hai kabelnya nggak bisa dilepas ya cuman ini udah update Hai lumayan bagus dan ini jacknya nih tiga setengah mili yang TRRS TRRS yang bisa buat ke smartphone Hai nah tampilannya seperti ini ini busanya juga lumayan tebal Hai di dalamnya ada aksen orange Hai yang mirip sama yang disininya Hai warnanya ngedop Hai aku cobain dulu Hai ya ininya bisa di adjust Hai kanan kirinya bisa di adjust juga Hai dan setelah aku coba Hai lubang Hai di telinganya ini Hai ini sedikit kecil ya buat link aku ya Hai ini aku nggak tahu nih bakalan sakit apa enggak nih kalau lama-lama pakai headset ini yang lubangnya ini terlalu kecil buatku nih kurang lebar lagi dikit yakni terlalu maksa kupingnya tuh jadi agak masuk ke sebelah sininya nih ya so far segitu pengalaman ku Hai di sini ada left sama right nya Hai sekian dari aku sorry kalau agak berisik soalnya tadi hujan dan agak ribut orang di sebelah dan untuk harga 190.000 Hai kalau untuk harga 190.000 ini lumayan oke lah Hai nanti aku akan bandingin sama si DBE Hai 250 udah aku mau cobain nih headset dulu udah penasaran tapi nih ya cakep loh Hai dopnya warnanya juga orange-orange gimana gitu disininya ada tulisan pekstone Hai sama ada seri-serinya made in China dah sampai jumpa di reviewnya dan di video video selanjutnya thank you bye bye hai hai Terima kasih telah menonton!